Terima kasih Anda masih menyaksikan Night Bali. Umat Katolik di Bali rayakan malam isan Natal dengan menggunakan pakaian adat dan memasang penjor di sudut pintu masuk gereja. Tak hanya menjadi simbol toleransi, pakaian adat dan penjor juga bermakna untuk melestarikan budaya. Penuh semangat dan bersuka cita menyambut Natal. Itulah yang nampak terlihat dari wajah para pengurus gereja katolik roh kudus paroki babakan Canggu, Bali. Mayoritas umat katolik gereja roh kudus paroki babakan ini adalah masyarakat asli Bali yang senantiasa menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat. Masyarakat Bali meyakini bahwa penjor adalah simbol ungkapan rasa terima kasih yang diberikan kepada Tuhan atas kenikmatan yang telah diterimanya. Dan pemasangan penjor pada peringatan hari Natal ini juga merupakan simbol kerukunan antarumat beragama serta akulturasi budaya yang ada di Bali sejak bertahun-tahun lamanya. Mengangkat tema, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan malam misan Natal di gereja ini berlangsung cukup hikmat. Kurang lebih sebanyak 600 umat katolik yang hadir pada perayaan misan Natal ini, baik kaum laki-laki maupun perempuan, semuanya mengenakan pakaian adat. Selain sebagai simbol toleransi, pakaian adat yang dikenakan pun bermakna melestarikan budaya Bali. Inilah hari Raya Natal yang merupakan awal untuk kita mulai berpikir di tahun 2017 yang akan datang bagaimana kita bisa toleransi kita tingkatkan kerjasama di antara umat beragama sehingga pluralisme-pluralisme ini kita dapat pertahankan. Bagi umat katolik di gereja ini, merayakan malam misan Natal dengan memakai pakaian adat memberikan makna tersendiri. Tak hanya bisa dekat dengan Tuhan, namun juga bisa menjadi bagian dari melestarikan adat istiadat. Kita maknai dengan sikap hidup kebersamaan ya di antara umat kita, terus kita mempertahankan kegotong royongan di antara kita juga. Demi menjaga kelancaran perayaan malam misan Natal, petugas keamanan dari TNI, Intel, Satuan Petugas Gereja, dan Pecalang pun disiagakan selama umat katolik beribadah. Vera Zenvia, Andi Setiawan, melaporkan untuk Natal.